PENYANDANG DISABILITAS KUSTA Masa aksi mengutarakan kekecewaannya terhadap pemerintah yang telah merampas atau menghilangkan hak mereka. Amir Hamzah selaku Ketua Koordinasi Aksi mengatakan para penyandang disabilitas kusta kerap ditolak puskesmas hingga rumah sakit umum. Berbagai alasan penolakan dari pihak rumah sakit terhadap penyandang disabilitas kusta, diantaranya adalah tidak ada alat. Selain itu juga, sejumlah penyandang disabilitas kusta kehilangan jata atau hak mereka. Bisa ditemui oleh salah satu anggota DPRD Sumut dan seluruh aspirasinya akan ditampaikan. Kepemerintah pusat dengan pengawalan politik, masa aksi membubarkan diri. Semoga Bapak Ibu kembali ke tempat masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga Ibu Bapak pulang dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Bapak pulang dalam keadaan sehat walafiat. Selama kami di dalam binatang sosial, promosi semua utara, ek penunda kusta. Kepala UPJ kami, selama kami tanggung ditangani 8 tahun selama dalam binatang sosial, terutama tentang kusta tidak diperdulikan. Tidak ada obat, tidak ada depan berobat kusta. Ketika kami berobat ke Pekesman dan Rumah Sakit Umum, kami ditolak. Mereka-mereka ditolak. Katanya alasannya tidak ada alat. Itu adalah penundaan kami. Kemudian yang paling saya disalikan ini, 1 Oktober ini, 31 jatah kami dihilangkan, disedup oleh Kepala UPJ. Tidak tahu alasan apa, diperlentikan. Padahal orang tua yang diperlentikan ini, ada yang lumpuh, sekapar. Ada yang namanya janda tua, anak yang berlentikan jatah 1 Oktober ini, berlentikan jatah. Ada yang kaki berulat. Itu datang kemari untuk mohon supaya dikembalikan lagi jatah kami yang tidak berlentikan lagi. Itu yang pertama kali ini. BINYUS TV